Halo semuanya, kembali bertemu dengan Pak Mel, kita di latihan ujian nasional ya. Materi aritmatika sosial. Nah ini kita lihat soal-soal yang krusial, yang seringkali orang salah ya. Ini soal-soal jebakan, kita lihat nih. Ini masih dengan kertas yang sama ya. Bu NG menjual setangkai bunga dengan harga Rp 5.000. Dari penjualan itu ternyata Bu NG menderita kerugian sebesar 20%. Harga pembelian, nah ini yang seringkali orang salah, ini menganggapnya adalah harga beli, sementara ini harga jual. Nah kita akan tuliskan saja, harga jual sama dengan harga beli dikurangi dengan rugi, karena dia rugi ya. Lalu kita masukkan angkanya, ini Rp 5.000. Sama dengan harga beli dikurangi, persentasenya adalah 20%. Rugi itu selalu dikali dengan harga beli. Nah begitu ya. Kemudian ini, harga beli dikurangi 20 perseratus harga beli. Ini boleh dianggap menjadi 100 perseratus, karena ini perseratus supaya mudah menghitungnya ya. Nah begitu, 100 dikurangi 20, 80 ya. Harga beli. Nah begitu. Kemudian harga beli sama dengan, ini Rp 5.000. dikali dengan, ini dibalik, 100 per 80. Nah kita disini menyederhanakannya suka-suka lah ya. Ini dibagi 20, 5, 4, begitu boleh. Terus kemudian 4 dengan 500. Ini Rp 1, 2, 5, ya. Jadi Rp 1, 2, 5, kali 5, 6, 2, 5, 0-nya adalah 1. Jadi harga belinya Rp 6.250. Dijualnya Rp 5.000. Maka Ibu Enci rugi 20 persen. Jadi mesti hati-hati untuk melihat soal ini ya. Semoga ini tidak terjadi di keluarga kita ketika berdagang rugi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Soal yang setipe. Burita menjual sepeda anak-anak dengan harga Rp 2,5 juta. Dari penjualan itu, Burita memperoleh untung 25 persen. Masih dengan cara yang sama ya. Jadi kita tuliskan harga jual sama dengan harga beli. Kita bicara untung, berarti ditambah dengan untung. Lalu tuliskan, masukkan di sini, Rp 2.500.000 gitu. Sama dengan harga beli ditambah dengan untungnya Rp 25.000. Rp 25.000 per Rp 100.000 dikali dengan harga beli. Dengan cara yang sama, ini berarti jadi per Rp 100 ya. Ini Rp 100.000 per Rp 100.000 begitu. Ini Rp 2.500.000. Terus ditambah. Jadi Rp 1.25 per Rp 100.000.000 kali harga beli. Kemudian harga beli sama dengan Rp 2.500.000 kali. Jangan lupa dibalik ya. Rp 200.000 per Rp 1.25.000. Coret, coret. Kita bagi Rp 2.500.000. Ini Rp 4.000.000. Ini Rp 5.000.000. 5 dengan Rp 2.500.000. 1.5.000 ya. 5 kali 4.000. 20.000. Nolnya Rp 1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5. Jadi hasilnya adalah Rp 2.000.000. Oke. Terus berikutnya soal tentang Menabung. Oke menabung ya. Saya naikkan dulu gini. Setelah sembilan bulan, uang tabungan susi dikoperasi berjumlah Rp 3.815.000. Kooperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal susi di kooperasi itu adalah jadi secara umum rumusnya adalah kita tuliskan modal atau simpanan juga boleh modal akhir sama dengan modal awal itu singkat O ditambah dengan bunga. Begitu ya. Kemudian kita tuliskan ini Rp 3.815.000. Kemudian modal awal ditambah bunganya adalah 12% ini selama sembilan bulan. Berarti kita tuliskan sembilan per 12 ya. Dikali dengan 12% dikali dengan modal awal. Oke. Kemudian yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Ini 12 12 1 1 ya. Kemudian ini ada tinggal sembilan per seratus MO. Ini MO saja berarti ini boleh dikasih seratus per seratus karena ini seratus ya. Jadi 3 8 1 5 0 0 sama dengan seratus sembilan per seratus dikali dengan modal awal. Nah sama dengan yang tadi prosesnya ya. Modal awal sama dengan ini tinggal dikali 3 8 15 0 0 dikali dengan ini dibalik seratus per seratus sembilan nah begitu ya. Kemudian ini tinggal disederhanakan mana perkalian ini yang menghasilkan angka itu. Ini ya. Kita boleh bagi biasa ini 3 8 15 dibagi 109 kamu boleh cara biasa begini nah begini ya 38 15 0 0 dibagi 109 ini 3 gitu jadi ini 1 3 2 7 ya lalu dikurang 4 kemudian ini masih 7 7 dikurang 2 5 ya 5 turun 5 kemudian ini 545 dibagi 109 5 ya berarti hasilnya adalah ini coret coret 1 ini positif 3 5 nah tinggal ditulis hasilnya ini 3 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 jadi 3 setengah juta ini dia nah gitu oke untuk untuk membagi ini yang mungkin kalian agak merasa berat ya jadi harus latihan lebih banyak untuk membagi ini oke untuk aritmatika sosial cukup sekian semoga bisa dipahami dan tetap semangat ya oke